Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Moro Jambi mencatat penambahan penduduk meningkat signifikan. Bahkan di semester 2 tahun 2022 sudah mencapai 400 ribu jiwa lebih. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Moro Jambi, bahwa pertumbuhan penambahan penduduk di Kabupaten Moro Jambi mengalami peningkatan yang signifikan. Penambahan tersebut merupakan hasil sensus penduduk yang dilakukan dan pihak Dinas Duk Capil yang gencar melakukan jemput bola terhadap warga yang akan membuat KTP, terutama warga Moro Jambi yang disabilitas dan anak-anak sekolah yang memasuki usia 17 tahun ke atas. Ditambah lagi di Moro Jambi, setiap kecamatan sudah bisa melakukan rekam dan cetak IKTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Moro Jambi, Zakaria menyampaikan, bahwa berdasarkan data semester 2 tahun 2021 lalu, penambahan penduduk mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebanyak 412.052 jiwa. Sementara untuk data semester 1 sebanyak 397.352 jiwa. Namun untuk data semester 1 tahun 2022, cenderung bertambah hanya saja untuk data real belum dapat diketahui. Ini untuk penduduk kabupaten Moro Jambi, data yang sekarang ini adalah data semester 2 tahun 2021. Jumlah penduduk kabupaten Moro Jambi, sesuai dengan data semester 2 tahun 2021 ini, berjumlah 412.052 jiwa. Ini memang ada penambahan yang cukup signifikan juga dari semester 1 tahun 2021. Di semester 1 tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Moro Jambi itu sebanyak 397.352 jiwa. Jadi di semester 2 ada penambahan yang cukup signifikan. Penambahan penduduk tersebut juga didorong perpindahan penduduk yang ber-KTP luar yang tinggal di Moro Jambi, terutama wilayah batas seperti kota Jambi. Nengvia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!